Intro Ya saudara gara-gara membatalkan menjual tanah Seorang kakek berusia 63 tahun warga Pakintelan harus mendekam di polsai Gunung Pati Semarang Sementara kuasa hukum meyakini bahwa kasus yang menimpa kakek bukan pidana melainkan perdata Kakek berusia 63 tahun bernasib naas adalah Suryadi warga Pakintelan Gunung Pati Semarang Ia dijebloskan kebuih oleh tetangganya sendiri berinisial S sebagai pembeli tanah Nasehat hukum kakek Suryadi Yohane Sugiwaryono mengatakan permasalahan dari jual beli tanah milik Suryadi seluas 2.300 meter di wilayah Mangunsari, Gunung Pati awal tahun 2020 namun warga yang disepakati tidak ada kecocokan Penjual minta 900 ribu per meter namun pembeli melalui maklar MDM meminta 900 juta secara keseluruhan Permasalahan semakin meruncing saat Suryadi membatalkan jual beli tersebut karena harga tidak sesuai dan pembeli tidak terima karena sudah memberi DP sebesar 30 juta dan akhirnya pembeli melaporkan kasus tersebut ke polisi Berdasarkan kuitansi ini saja sebetulnya itu perdata karena ini perbuatan perdata Kalau terjadi perselisian mengenai harga ya tentunya ini merupakan kesepakatan Belum ada kesepakatan jual beli, jual beli itu hukumnya kan sepakat Kalau belum ada sepakat ya berarti harus sepakat dulu Bagaimana belum ada kesepakatan dianggap jual beli Sebelumnya kasus itu sempat terjadi mediasi di kelurahan setempat di mana tuntutan ganti rugi pembeli 10 kali lipat DP yaitu 300 juta diturunkan 5 kali DP yaitu 150 juta namun masih dianggap berat oleh Suryadi yang hanya mampu memberi 3 kali DP yaitu 90 juta Suryadi kakek 63 tahun ini menjadi tahanan Polsek Gunung Pati sejak Senin 26 Juli 2021 Saat dihubungi wartawan Kapolsek Gunung Pati AKP Agung Yudiawan membenarkan bahwa Suryadi ditahan dengan sangkaan dugaan tipu muslihat jual beli tanah dan kasusnya masih dalam penanganan polisi Senat Buji, Kompas TV, Semarang